Selamat siang Bapak Ibu dan Surah Sudara yang dikasih Tuhan. Senang pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas fasal 8 ayat 1-21. Sebelum kita bersama-sama belajar bersama-sama kita akan berdoa terlebih dulu. Bapak di surga siang hari ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh belajar bersama-sama. Nah, siang ini kami menyerahkan Tuhan pakai hambamu yang banyak kelemahan ini. Tetapi kami rindu memberikan yang terbaik. Pimpin acara pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siang hari ini kita akan melihat ayat 1 sampai ayat 21 di dalam Injil Lukas fasal 8 ini. Ada 4, ada 4 prikup atau 4 cerita. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ayat pertama, Injil Lukas fasal 8, ayat pertama sampai ayat ketiga itu berbicara tentang perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sedangkan ayat berikutnya, ayat 4 sampai ayat yang kelima belas. Kita akan belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Dan prikup yang ketiga, itu ayat 16 sampai 18. Tentang sama juga perumpamaan tentang pelita. Jadi ayat 16 sampai ayat 18 berbicara tentang prikup atau cerita perumpamaan tentang pelita. Dan prikup yang keempat akan diakhiri pada ayat 19 sampai ayat 21. Yang berbicara tentang Tuhan Yesus dan sanak saudaranya. Mari kita akan bersama-sama terlebih dulu akan membaca bagian-bagian perikup 4 prikup ini. Kita akan buka lebih dulu. Injil Lukas fasal 8, ayat 1 sampai 21. Sekali lagi, Injil Lukas fasal 8, ayat 1 sampai 21. Judul yang pertama adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Yohana istri Husa, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang kedua kita akan buka lagi di dalam ayat yang keempat. Tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perempamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan beninya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh menjadi kering karena tidak pendapat air, Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama, dan menghempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berpuah seratus kali lipat, Setelah berkata demikian, Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar? Tidaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah yang telah mendengarnya, Kemudian datanglah iblis. Firman itu dari dalam hati mereka, Supaya mereka jangan percaya, Dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, Menerimanya. Dengan gembira, Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, Dan dalam masa pencobaan, Mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, Ialah orang yang telah mendengar firman itu, Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, Mereka terhempit oleh kekhawatiran, Dan kekayaan, Dan kenikmatan hidup, Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik, Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, Menyimpannya dalam hati yang baik, Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita akan melihat lagi di dalam cerita yang ketiga, Tentang perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang menyalakan pelita, Lalu menutupinya dengan tempayan, Atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah, Dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, Yang tidak akan menyatakan, Dan tidak sesuatu yang rahasia, Yang tidak akan diketahui, Dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, Karena siapa yang mempunyai, Kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Daripadanya, Akan diambil juga, Apa yang ia dianggap ada padanya. Dan peringkup yang keempat, Yang terakhir, Ayat 19-21, Tentang Yesus dan sanak saudaranya. Ayat 19, Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia, Karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, Ibumu dan saudaramu ada di luar, Dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat terakhir, Ayat 21, Tetapi ia menjawab mereka, Ibuku dan saudara-saudaraku ialah, Mereka yang mendengarkan firman Allah, Dan melakukannya. Demikian jauh pembacaan kita pada siang hari ini. Kita akan melihat, Empat perikup ini. Yang pertama tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Kalau kita melihat dalam fasal sebelumnya, Fasal ke-7, Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Itu fasal 7 kemarin yang kita bahas, Ayat 36 sampai ayat 50. Tentunya kejadian itu banyak orang, Melihat dan terkejut. Wow! Siapa dia? Kok bisa mengampuni orang berdosa ini? Bahkan Simon bertanya, Apakah ia ini Nabi? Kalau dia ia Nabi, Pasti mengetahui siapa perempuan itu. Nah, dari kejadian-kejadian itu, Tentunya kalau kita melihat ada seorang perempuan yang berdosa diampuni, Saya yakin. Dalam kelanjutan cerita fasal 8, Ini ayat 1 sampai 21. Tentunya perempuan yang berdosa itu tidak sendirian. Maka terdengar banyak orang. Tentunya perempuan-perempuan yang lain juga. Apa yang Yesus kerjakan? Kalau kita melihat, Apa yang Yesus kerjakan sepanjang hidupnya? Sepanjang hidupnya, Yesus melakukan pekerjaan, Yaitu memberitakan Injil, Memberitakan kerajaan Allah. Apakah dengan menginjil, Menyampaikan berita Allah itu saja? Ternyata tidak. Tuhan Yesus melakukan banyak mucijat. Banyak mucijat yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam fasal 8 ini kita melihat nanti, Yang mengikuti Yesus banyak sekali. Kita akan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Tentang perempuan-perempuan ini. Jadi jelas, Yesus pekerjaannya nyata, Menyampaikan firman Allah. Dia berbicara, Menyampaikan sesuatu, Kabar baik ini bagi semua orang. Bahkan menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita melihat ayat pertama, Kedua, dan ketiga-tiga ayat ini, Kita menemukan beberapa wanita, Beberapa perempuan, Yang mereka mengikuti Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Apakah dia cuma sedar mengikuti? Oh tidak. Kalau kita melihat di sana, Ada nama-nama yang boleh kita melihat. Maria Magdalena. Ada lagi, Maria yang lain. Bahkan kalau saudara melihat, Di akhir, Tuhan Yesus hidup di dunia, Pada saat Tuhan Yesus mati, Ada juga Maria di sana. Ini pun masuk Maria yang disebut ini. Bukan Maria itu saja, Ada lagi, Yang namanya seorang perempuan, Yang bernama Johana. Johana, Ada lagi, Seorang wanita, Yang memiliki suami, Yang bekerja, Sebagai apa? Bendara Herodes. Nah, Tentunya di sana bukan orang-orang yang tidak punya, Tetapi kita melihat ada orang-orang yang punya juga. Banyak perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus yang dilayani. Tentunya juga apa? Kebutuhan-kebutuhan makanan dan minuman. Tentunya dari mana? Tuhan Yesus kerjanya hanya memberitakan firman. Beserta murid-muridnya. Tentunya juga saya melihat, Ada perempuan-perempuan yang mendukung di dalam keuangan. Tadi ada bendara Herodes ya. Bahkan suaminya diselamatkan. Bahkan wanita ini juga merasakan apa? Ada sesuatu kegerakan dalam dirinya. Suaminya yang dilayani dan percaya Tuhan Yesus. Dan perempuan ini pun merasakan apa? Jamahan Tuhan Yesus. Bahkan kita juga melihat, Ada meriah yang juga dibebaskan dari roh-roh jahat. Jadi ayat 1 sampai dengan 3 ini menjelaskan buat kita bersama. Wanita-wanita ini bukan sekedar ikut, Tetapi juga sebagian ada yang membantu dalam keuangan. Ada wanita agak kaya ya. Karena disana istrinya seorang bendahara Herodes. Jadi paling tidak mereka juga banyak uangnya ya. Digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah itu yang saya katakan ayat 1 sampai ketiga. Tentang perempuan-perempuan yang terlibat di dalam melayani Tuhan Yesus. Berserta para murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kita akan masuk perikup yang kedua. Perikup yang kedua ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Ayatnya di dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima belas. Kita akan berbicara tentang seorang penabur. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi kita menemukan. Diawali dengan banyaknya orang. Sekali lagi. Ini mulai Tuhan Yesus mulai terkenal gitu ya. Banyak orang berbondong-bondong dari kota-kota, dari desa-desa. Karena ingin melihat, ingin mendengar apa yang disampaikan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Diawali banyaknya orang ingin mendengar, ingin tahu. Bahkan dia juga rindu di jamah. Karena Tuhan Yesus bukan saja menyampaikan firman. Tetapi Tuhan Yesus juga mengadakan berbagai mujijat. Tuhan Yesus berkutbah tentunya. Dan Tuhan Yesus memiliki keinginan memberitakan Injil. Ia tetap berjalan keliling dari kota ke kota. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kalau kita melihat berbicara transport. Ada saat itu mungkin ya kuda, atau keledai, atau unta. Tetapi kenyataannya kalau kita melihat. Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota. Bahkan masuk ke desa-desa. Tujuannya apa? Hanya memberitakan kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan perumahan ini. Kalau kita melihat ayat 9. Para muridnya ingin mengetahui. Dan apa maksud perumahan-perumahan tadi. Kalau kita membaca ayat 4 tadi. Kita menemukan bahwa perumahan tentang penabur. Jadi benih yang ditaburkan itu firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati setiap orang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada saat benih dilempar. Ditanam. Kita boleh melihat. Ternyata tidak semua benih itu tumbuh. Ke tempat tanah yang subur. Di sana diceritakan. Kita kalau boleh melihat. Ada empat. Tentang benih. Yang dilemparkan. Kalau kita membaca. Yang pertama kita melihat. Benih dilemparkan itu. Ternyata jatuh. Seorang penabur keluar. Untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur. Sebagian benih itu jatuh. Di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Dan burung-burung di udara. Memakannya sampai habis. Murid-muridnya bertanya. Apa maksudnya ini? Benih yang ditaburkan. Jatuh di tanah. Diinjak-injak orang. Tentunya mati bukan? Bahkan dimakan oleh burung. Tentunya habis juga bukan? Nah di dalam perumahan ini. Kita boleh melihat bersama. Kristus menyadari orang-orang pada saat itu. Yesus boleh melihat banyaknya orang yang rindu belajar. Makanya dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus mau. Orang-orang yang mendengarkan itu. Mendapatkan benih yang baik. Tetapi dalam kenyataannya perumahan yang pertama yang kita melihat. Benih yang jatuh kepada tanah dan diinjak. Dan juga benih yang jatuh di tanah dimakan burung. Itu adalah hati manusia seperti benih itu firman Tuhan. Keberhasilan untuk menanam benih itu sangat tergantung pada sifat dan keadaan tanahnya. Sekali lagi saya beritahukan bahwa benih yang jatuh kepada tanah itu pun tergantung pada sifat dan keadaan tanahnya. Firman Tuhan disampaikan. Tetapi tentunya tidak semua hati siap menerima, mungkin menolak. Nah yang pertama dikatakan dimakan burung. Apa itu dimakan burung? Ternyata Tuhan Yesus memberikan penjelasan dalam perumahan itu. Seperti iblis adalah musuh yang tidak kelihatan. Seperti musuh tidak kelihatan. Tetapi siap mengambil benih yang baik itu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita melihat bahwa benih yang jatuh dan dimakan burung itu seperti benih hilang. Karena diganggu atau diambil benih itu oleh si iblis. Iblis yang artinya dia merampas firman itu dalam kehidupan si pendengar. Sehingga benih itu tidak akan tumbuh di tanah yang sumur. Karena diambil oleh iblis. Berikutnya kalau kita boleh melihat, kita dapat diselamatkan. Kecuali kita terbuka. Dan perkataan injil disertai dengan iman. Berikutnya benih yang jatuh di pinggir jalan. Diinjak orang. Maksudnya apa? Mereka mengalami tekanan. Mereka mengalami pencobaan. Sehingga benih yang ditaburkan itu akan mati dan diinjak-injak. Berikutnya benih yang jatuh di batu-batu sehingga tidak berakar. Yaitu orang yang percaya tapi tidak tahan pencobaan. Kenapa saya katakan benih yang jatuh di batu-batu? Mungkin benih itu bisa hidup di batu. Mungkin. Tetapi benih itu akan berakar. Cuma sayang. Akarnya tidak tembus ke bawah. Diartikan disini kalau kita melihat orang yang mereka menutupi telinganya dengan firman dan pencobaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Bukan sekedar diinjak. Tetapi ini benih yang jatuh di dalam batu. Mereka berakar. Tapi akhirnya mati. Kenapa? Karena tidak ada tanahnya. Berikutnya kalau kita melihat. Benih yang jatuh di batu itu tidak tahan. Karena apa? Dengan trik mati hari. Yaitu pencobaan-pencobaan yang dialami. Maka mengagalkan benih itu untuk hidup tentunya. Berikutnya tanah yang baik tentunya menghasilkan buah yang matang bukan? Adalah hati orang yang jujur. Siap menerima pengajaran. Dan bebas dari penyemaran akan dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semuanya rindu dan mengharapkan. Benih itu benar-benar tumbuh di tanah yang subur. Apa itu tanah yang subur? Tanah yang subur itu adalah tanah yang baik. Hati orang yang jujur. Dan siap menerima pengajaran. Dan bebas dari penyemaran dosa. Mengapa hati mendengarkan firman Tuhan dan jujur kepada Tuhan itu termasuk tanah yang baik? Bukankah tadi saya awali. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah setiap hati orang-orang yang pada saat itu. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Di dalam perumaman Tuhan Yesus ini. Saya yakin banyak orang di saat itu mulai memikir-mikir. Wow. Benih jatuh di tanah. Benih jatuh di semak. Benih jatuh di tanah subur. Pasti mereka menerkan reka dalam hidupnya. Wah ini tanah hatinya siapa ya begitu ya. Dan biarlah dalam perumamaan pada siang hari ini kita boleh belajar. Benih yang jatuh yang baik itu adalah di tanah atau di hati orang yang jujur. Dan selalu belajar. Dan belajar akan firman Tuhan. Berikutnya kita akan masuk di dalam ayat 16 sampai ayat 18. Berbicara tentang pelita. Orang yang menerima karunia harus melayani yang lain. Kenapa dikatakan karunia? Karena pelita itu bercahaya. Suatu karunia yang Allah berikan. Untuk apa? Bukan untuk kita sendiri terang itu. Tetapi terang itu untuk orang lain juga. Karena pelita itu memandang diri kita sebagai pelita yang menyalak. Dan memancarkan telang. Yang artinya apa? Setiap perbuatan, perkataan, dan tindakan orang percaya itu. Dicerminkan seperti pelita. Yang bisa menerangi orang lain. Bukan menutupnya. Ayat 16 sampai 18 ini berbicara. Sebab pelita tidak boleh ditutupi. Kenapa ditutupi? Kalau kita melihat pelita itu adalah karunia. Karunia yang Tuhan berikan. Orang Kristen harus menjadi terang dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Artinya apa? Kita selalu dilihat orang. Kita selalu diperhatikan orang. Mampukah pelita atau karunia yang ala berikan itu. Menjadikan terang bagi mereka dalam kegelapan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka harus berikan di depan orang. Kenapa mereka harus bercahaya? Pelita itu andekata tidak bercahaya. Maka sia-sia. Karunia yang ala berikan itu ala mau menjadi berkat buat orang lain. Kita harus tahu tentang sumber yang tidak nampak itu. Sumber yang tidak nampak itu tentunya apa? Pelitanya ditutup. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat 16.7.18. Kalau pelita itu ditutup tentunya tidak mengeluarkan cahaya. Bukan? Alamau cahaya itu tidak ditutup. Tetapi harus diwujudkan melalui kita. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Apa artinya ini? Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Bapak-Ibu dalam kasih Tuhan. Pelita itu adalah karunia yang ala berikan. Yang seharusnya berpancar. Mengeluarkan cahaya bukan untuk kita sendiri. Tetapi juga untuk orang lain. Pertanyaannya. Siapa yang mempunyai? Tentunya saudara. Dan saya bukan. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Apa artinya? Mempunyai karunia harus digunakan dengan baik. Dan menerima lebih banyak orang yang melihatnya. Dan yang tidak punya akan diambil daripadanya. Apa itu? Yang tidak punya akan diambil daripadanya. Kalau kita boleh melihat dan belajar arti talenta atau pelita yang Tuhan berikan. Saudara mempunyai berapa talenta atau pelita yang menyala. Kalau saudara sembunyikan itu sama dengan apa? Saudara tidak memiliki cahaya. Maka dikatakan siapa yang tidak mempunyai maka akan diambil daripadanya. Itu adalah tentang pelita. Yang terakhir kita akan bersama-sama melihat. Di dalam Lukas fasal 8 ayat 19 ayat 21. Berikut yang terakhir berbicara tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Kalau kita membaca ayat 19 ayat 21. Sepertinya begini ya. Wah Tuhan di sini acuh ini. Ibu dan saudaranya ingin ketemu saja. Kenapa tidak mau? Kenapa sulit? Di dalam bacaan tadi kalau kita melihat pada saat Tuhan Yesus mengajar tambah banyak orang-orang yang mengikutinya. Bahkan berbondong-bondong ingin melihat apa yang dilakukan Yesus dan apa yang dikutbahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang lain tertarik saya yakinlah kalau kita memiliki saudara yang agak terkenal begitu ya. Pasti saudara dan saya pun ingin berusaha mendekati. Paling tidak bagaimana kabarnya begitu ya. Tuhan Yesus juga demikian. Pada saat banyaknya orang mengerubuti Yesus. Orang berbondong-bondong datang kepadanya. Ternyata ibu dan keluarganya juga ingin menghampiri Tuhan Yesus. Betapa banyaknya orang yang ingin tahu. Ingin melihat. Ingin mendengar. Ternyata keluarga Tuhan Yesus, ibu beserta saudara-saudaranya juga ingin melihat. Apa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Ibu dan saudaranya ingin menyatakan lebih dekat. Ingin memerhatikan Yesus. Apa yang dilakukan. Ternyata kehadiran ibu dan saudara-saudaranya ada yang mengetahui. Dan dia bilang kepada Tuhan Yesus. Mungkin tahu bahasa sehari-harinya. Tuhan Yesus, tuh lihat tuh. Ibu dan saudaramu juga ingin melihat apa yang kau kerjakan. Mungkin begitu. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Sepertinya kalau kita melihat sepintas. Wah Tuhan Yesus ini ya apa sih kau gak merhatikan begitu ya. Ternyata kalau kita boleh melihat bersama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada ibu dan saudaranya. Dikatakan demikian. Kristus mau orang-orang itu mendengar firman dan melakukan. Apa maksudnya? Tuhan Yesus tidak mau diganggu. Biarpun itu ibu maupun saudara-saudaranya. Tuhan Yesus mau orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh. Dengan perjalanan yang jauh. Dengan berdesak-desakan. Bahkan orang-orang begitu banyak sulit untuk mendekatinya. Kok tiba-tiba kedatangan ibu dan saudaranya. Mungkin kalau terjadi itu sampai pada Tuhan Yesus. Mungkin terganggu ya tiba-tiba. Yesus aku ibumu begitu ya. Wah enak-enak Tuhan Yesus kutubah. Itu kan diterganggu. Tetapi Tuhan Yesus mau orang-orang yang mendengarkan firman. Ingin juga mereka melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak mengalami gangguan. Bagi mereka orang-orang yang mendengar firman itu adalah lebih dari ibu, dari saudara-saudaranya. Tuhan Yesus menjawab luar biasa. Kalau kita membaca pada ayat-ayat yang terakhir. Kita boleh melihat pada ayat yang ke-21. Dikatakan demikian. Ayat-ayat 21. Pada saat Tuhan Yesus ditanyai. Lihat ibu dan saudaramu ingin ketemu. Apa jawabannya Tuhan Yesus? Luar biasa. Luar biasa ayat yang ke-ayat 8. Fasal 8 ayat 21. Tuhan Yesus mengatakan luar biasa. Nah ini katanya Tuhan Yesus. Saya bacakan pada saudara. Tetapi ia menjawab mereka. Mereka itu maksudnya ibu Tuhan Yesus dan saudaranya. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang mendengarkan firman pada saat Tuhan Yesus menyampaikan. Yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Tuhan Yesus lebih penting firman yang disampaikan. Dan bisa mengubah setiap orang-orang yang datang pada saat itu. Bukan Tuhan Yesus benci. Tidak. Tuhan Yesus tetap ibunya Maria dan juga saudara-saudaranya. Tetapi pada saat Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman. Tidak mau Tuhan Yesus diganggu. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Dan pertanyaan buat kita bersama. Apakah kita juga mendengarkan firman Allah dan melakukannya? Kalau saudara mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara adalah saudaranya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapak di surga, firmanmu sudah kami sampaikan. Biarlah roh kudus sendiri yang menyempurnakan. Biarlah roh kudus sendiri yang menyempurnakan setiap apa yang boleh kami sampaikan. Sehingga banyak orang yang mendengar dan dikuatkan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.